Baik, sebelum kita nanti akan diskusi, kami ingatkan sekali lagi pada partisipan, ada 216 di sini. Kalau ingin melakukan pertanyaan, boleh di kolom Q&A. Tapi nanti kalau ada ingin bertanya secara langsung, kami akan highlight. Yang pertama, Dr. Aldi dulu, kami bahas di sini. Dr. Aldi memang concern di fetomaternal, walaupun concernnya di bereklamsi dan infeksi. Saya mau bertanya gini, Dr. Aldi sebenarnya menarik juga ya, misalnya penggunaan didrogresteron ini untuk ibaratnya di atas 20 minggu. Jadi ada dua manfaat sebenarnya, kita mau melihatnya sudut pandang di bawah 20 minggu atau di atas 20 minggu. Tadi ada yang sudah dijawab oleh Dr. Aldika, sampai preterm birth-nya kita bisa berikan sampai 36 minggu. Dr. Aldi bisa memberi penjelasan enggak? Kan bisa dua sisi ibaratnya. Ya, terima kasih Dr. Yusuf. Jadi memang betul menarik sehari bahwa jadi memang progesteron ini juga punya peranan pada pencegahan recurrent preterm birth ya, jadi pencegahan apa namanya, persenam primatur per bulan. Jadi pada kondisi itu, sebenarnya cuma ada dua, ada dua jenis terapi yang tidak direkomendasikan dan terbukti, yaitu pemberian progesteron. Namun dalam hal ini progesteronnya, progesteron injeksi ya, injeksi atau progesteron paginal ya, progesteron paginal 200 milik dalam perhari atau progesteron hidroksi progesteron kaprowat itu yang bisa dipakai. Dan yang kedua, untuk kita sudah terbukti, hanya serkelase. Itu kalau pada kasus dengan serpik yang pendek, kurang dari 25 mili ya, 25 mili itu diberikan serkelase atau itu. Jadi, cuman untuk penggunaan oral itu belum ini, belum dikali itu Dr. Yusuf, itu bisa ditributin. Kemarin saya sudah menemukan. Bisa ditributin lebih lanjut Dr. Yusuf untuk penggunaan oralnya. Belum ada rekomendasinya. Iya, selama ini memang penggunaannya per vaginam ya, sama kalau memang kurang dari 25 milimeter, ya dilakukan masangan serkelase ya. Menarik juga Dr. Aldika, tadi kita tahu bersama, tadi disebutkan untuk ini semi-allograft, peran imunologinya sangat penting, kemudian peran progesteron sendiri, mempengaruhi limfosit itu juga sangat penting di sini, terutama kesimbangan TL per 1 sama TL per 2 tadi. Nah, bagaimana kita tahu sendiri, misalnya jarang sekali memang kita bahas ya, tentang bagaimana peranan progesteron ini dihubungkan dengan imunologinya, terhadap pencegahan preeklamsi untuk penggunaan progesteron sendiri. Walaupun mungkin sudah ada studi-studi yang dilakukan, tapi mungkin hasilnya belum seberapa bagus ya untuk prevensi. Bisa dijawab nggak, Dr. Aldi yang dihubungkan? Betul, betul, Dr. Yusuf. Jadi, saya katakan bahwa progesteron itu di awal sangat penting ya, dia juga mempengaruhi perubahan paskuler dari plasenta. Di situ, progesteron sangat penting, dia mempengaruhi juga NK sel, seperti yang ketahui bahwa NK sel itu ternyata sangat penting untuk invasi tropoblast, kemudian remodeling arteri spiralis, itu semua kan yang akhirnya nanti kalau ini gagal, akan berujung pada grid obstetrics syndrome, jadi saya katakan bahwa preeklamsi, UGR, prematur itu dari sana. Jadi, sebenarnya sangat logis kalau kita berpikir pemberian progesteron bisa mencegah hal tersebut. Namun sayangnya sampai sekarang, hasilnya masih belum terlalu memuaskan. Mungkin kesulitannya, ini pemikiran saya pribadi, apakah memang itu hanya efektif pada orang-orang yang kadar BFBF-nya atau progesteron rendah, mungkin atau mungkin pelitian yang berjalan itu belum selektif, hanya semua dengan rekaunsi dimasukkan, yang kita tahu preeklamsi atau misalnya biotopset syndrome itu penyebabnya banyak sekali, jadi mungkin bisa biasnya di sana. Mungkin Dr. Yusuf kan juga S3-nya tentang preeklamsi ya, mungkin bisa nambah. Iya, siap Dr. Aldi. Menarik sekali kalau bicara TL per 1 sama NK cell, sama makrovac, sama remodeling arteri spiralis, seperti itu. Tapi memang kebanyakan studi tidak banyak membahas tentang peran progesteron ini, seperti itu. Baik, kita diskusi mulai, sudah mulai ada lima pertanyaan dari Q&A, kami bacakan. Nanti kami bisa berikan juga sama Dr. Serko, sama Dr. Aldi, pertanyaan pertama, pemberian progesteron trimester 1, apa berpengaruh terhadap penentuan jelis kelamin nantinya? Ada jawaban Dr. Aldi? Saya ya, Pak Dr. Seto. Lagi Dr. Seto nambahin ya, yang saya baca sih, baru penelitiannya, terus dikit Dr. Seto ya, dan memang dikatakan aman sih, Tidak pengaruh pada awal kelamin nantinya. Oh, nggak Dr. Seto? Nggak, Dr. Seto. Iya, terima kasih, Dr. Aldi. Jadi, sebetulnya, kalau apakah penentuan kehamilan, ya kita tahu sendiri yang sejak awal penentuan kehamilan, penentuan jenis kelamin ini kan sudah terjadi sejak awal konsepsi, jadi sejak awal fertilisasi ya, tentunya, jadi kromosom apa yang dibawa oleh sperma yang membawa, atau yang akhirnya berhasil melakukan fertilisasi terhadap osit yang matur. Jadi, tentunya tidak ada. Yang ada adalah yang tadi seringkali kita temukan juga, bahwasannya penggunaan-penggunaan progesteron yang derivat dari testosterona. Nah, itu yang akhirnya seringkali juga bisa mempengaruhi atau terjadinya fertilisasi. Jadi, ada mereka selain dari sifatnya yang anti-androgenik, atau mungkin sifatnya terlalu androgenik, tapi seringkali jadi tergantung kalau misalnya pada penggunaan, pada janin perempuan misalnya, terus kemudian kita menggunakan terapi atau jenis preparat progestin yang dengan androgenik yang kuat, tentunya juga akan mengaruhi atau bisa membuat akhirnya fertilisasi dan juga hiperandrogenik. Jadi, itu yang sangat kita hindari. Jadi, tadi sudah ditampilkan juga oleh Dr. Aldi juga, jadi hanya ada, kalau salah, sedariskian banyak, itu yang untuk kehamilan paling aman, memang cuma tiga golongan. Jadi, ada dua tadi, retrogesteron, jadi yang oral progesteron, atau yang dihidrogestone, atau yang propiano tadi. Jadi, memang sebaiknya kita hindari. Yang mohon maaf, yang kita kadang sering kita temukan, mungkin tidak dari sejawat, tapi dari bidan. Kadang kita beberapa kali menemui mereka yang dikonsulkan ke kita, terus kemudian karena ada keluhan flek-flek di awal, terus kemudian sudah diberi terapi lebih dulu, tapi golongan progesteron yang androgenik, atau yang golongan testosteron. Nah, ini yang harusnya kita hindari. Mungkin itu, Dr. Yusuf. Baik, ya. Jadi, sesuai dengan sebenarnya penentuan jenis kelam ini, ya sejak pembuhan itu terjadi, ya, Dr. Seto, ya. Jadi, benar sekali, ya. Jadi, mungkin yang ditanyakan itu yang terjadi virilisasi, jadi ke laki-lakian untuk ada bayi perempuan, ya. Pertanyaan selanjutnya, Dr. Aldi dulu, nanti bisa sama Dr. Seto juga. Ini mungkin berhubungan dengan resiko tinggi, mungkin RPL pertanyaannya, ya. Mulai kapan kita sebaiknya memberikan leparat progesteron ini? Dan tadi, kalau rutenya kita sudah tahu bahwa oral dan vaginal mungkin tidak berpengaruh. Monggo, Dr. Aldi. Ya, nanti sesuai yang disampaikan Dr. Seto tadi, ya. Di peri tadi, ya, Dr. Seto, ya. Jadi, mungkin Dr. Seto itu menganggap. Jadi, kalau yang bisa diberikan, saya sejauh awal, ya. kalau pada waktu wanita dengan risiko tinggi keguguran, bisa diberikan sejauh awal, tapi mungkin, apa namanya, kita ketahui pada usia 7-11 minggu tadi kan terjadi hotel shift, itu di Marep, yang sangat penting sekali di sana, sering terjadi gangguan, ya, terasa banyak gangguan, terhadap progesteron juga, perlu sebisa mungkin sebelum itu sudah dikandung. Jadi, dosisnya tadi kan sama, ya. Dosisnya sama, kalau dari peri tadi boleh berwagina, boleh oral, namun tadi yang dari presentasi saya, beberapa menunjukkan bahwa yang oral, sistematik, apa sih, mengetahuan bisa dari LIU, LIU dari 2020, bahwa bisa menurunkan risiko keguguran pada yang oral, namun yang pada yang vaginal sih tidak terlalu signifikan. Tapi ya, dari peri, ternyata semua ya, Dr. Seto ya. Munggu, mungkin di persediaan lanjutnya. Iya. Ya, terima kasih. Ini peranyaan sangat bagus, jadi pada RPL seringkali, yang mungkin ada pesan yang lebih baik lagi, artinya seringkali memang dari penelitian yang terakhir, jadi di Trugestan atau mungkin sejauh, atau para progestin ini sebenarnya bermakna pada RPL yang kita tidak temukan adanya penyebab lain, gangguan lain. Jadi yang kita ketahui bersama, bahwasannya ada tiga besar penyebab utama dari recurrent pregnancy loss. Jadi yang pertama itu adalah gangguan anatomi, baik misalnya gangguan anatomi yang sejak awal, contohnya adanya uterus di delvis, atau ada septum vagina, atau kemudian juga yang oleh karena dalam perkembangannya usia reproduktif, contohnya mungkin ada polip atau miom submukus. Kemudian yang kedua, itu oleh karena adanya gangguan koagulopati. Jadi koagulopati biasanya seringkali ada protein C, protein S, atau mungkin keambilan sendiri sudah kondisi hyperkoagulopati state. Jadi pada mereka yang seringkali, yang ketiga adalah oleh karena autoimun. Mungkin kalau contohnya pada lupus, teperal dini ahlinya, maka itu yang seringkali. Nah, ini tiga faktor ini yang seringkali terlewat kita. Jadi kita sudah, mohon maaf ya, mungkin saya juga dulu di awal-awal sudah langsung fokus, atau bahkan sampai ke telinga pasien-pasien, selalu sedikit-sedikit, selalu pikirnya torch. Selalu pikirnya torch. Jadi sedikit-sedikit sudah dicek itu. Padahal kalau dari, kalau mungkin sering di-meret banyak, jadi faktor risiko rekam pregnancy loss itu, infeksi itu hanya 1-2 persen. Jadi, boleh kita periksa, tapi langkah tidak. Artisnya kalau kita melewatkan dari faktor-faktor yang lebih utama tadi. Nah, di mana tempat atau peranan dari progestin ini? Peran progestin ini adalah mereka yang mengalami unexplained. Jadi artinya ya kita sudah melakukan, kita mengevaluasi dari faktor-faktor tadi, faktor anatomi, faktor rokoagulopati, atau mungkin adanya autoimun tadi. Jadi kalau semuanya memang sudah disingkirkan, baru memang para progestin ini ada tempatnya. Sama seperti mungkin kalau unexplained, fertility, atau mungkin yang lain, nah itu baru kita ada tempatnya. Jadi kalau kapan diberikan, memang sudah sejak awal, sampai paling tidak sudah diambil alih oleh placenta di usia kehamilan sampai 11 minggu. Mungkin itu, dok. Iya, jadi apa ibaratnya? Kita harus tahu kondisinya ya. Biasanya wanita juga hamil datang di minggu ke-6, minggu ke-7. Jadi ya mulai kita mulai sebenarnya ya pemberiannya. Bisa jadi seperti itu, karena lihat perjalanan hormonnya juga. Nah, ini mungkin untuk dokter Seto, termasuk komplain ini dokter Seto, pertanyaan dari dokter Umuhani, oral lebih mual, apa-apa benar seperti itu? Bagaimana dengan komplainnya kalau hal ini terjadi seperti itu, dibandingkan alat vagina? Silakan dokter Seto. Ya, memang betul. Ini dalam beberapa, ini kalau mengundang pribadi saya, ada beberapa, dan seringkali memang kejala dari penggunaan Micrones yang jadi bergesteron yang alami itu, itu dengan oral itu seringkali mual. Makanya meskipun sebetulnya, ya mungkin kalau sekarang ini bukan waktunya yang sponsor ya, artinya meskipun klaimnya adalah bisa, tapi biasanya yang seringkali terjadi adalah oleh karena sebetulnya hubungannya dengan bioavailability-nya, memang karena sebenarnya juga tidak terlalu bagus juga, sehingga akhirnya meskipun melalui oral, tapi akhirnya juga selain bioavailability-nya rendah, tapi juga efek sampingnya yang seringkali dilakukan juga lebih tinggi. Sehingga kalau memang, seran saya ya, memang kalau dalam preparat di Rogestone ini yang sekiranya akan lebih bisa diterima. atau dalam kondisi sama seperti pada saat kalau hubungan dengan penggunaan vitamin K-9, maka bisa dikonsumsi pada saat dijeda, jadi antara 1 sampai 2 jam dari jarak makan. Jadi biasanya oleh karena angustratrisis, bisa terisi sehingga perangsangan terhadap alam ini juga lebih minimal. Mungkin itu, dokter. Dr. Adi, ada pengalaman? Dr. Adi, tentang kalau kondisi seperti ini? Sama sih, dokter Yusuf, dengan dokter Sero tadi. Memang pengalaman saya sih seperti itu juga. Ya, banyak ya. Mungkin enggak. Saya enggak tahu pelitiannya ya. Saya belum baca soalnya pelitiannya. Apakah memang seperti secara... Dari studi, teman-teman dari pengalaman seperti itu juga. Mungkin enggak berbeda saya dengan dokter Sero tadi. Mungkin saya ulang ya, dokter Aldi ya. Walaupun sudah ada yang dijawab sama dokter Aldi. Pertanyaan dokter Unggul Prabowo. Yang pertama mungkin sudah dijawab, apakah dosis progesteron pada premontilitas harus disesuaikan atau diulang? Sesuai dengan usia kehamilan? Bisa dijelaskan, dokter Aldi, mungkin yang lain enggak? Ini tidak membaca. Ya, terima kasih. Jadi kalau yang sudah setelah di situ, itu rekomendasi dari A.J.O.G. S.M.F.M. itu. Prosentif Maternal Petal Medicine. Itu pembeliannya bisa diberikan inyeksi 17 hidroksi kaprowat. Itu yang saya... Saya belum mati di Indonesia. Saya kayak belum ada kesedihannya. Sehingga pilihannya dengan paginal protesteron. Itu dikatakan basisnya 200 mg per hari. Ya, limba sampai semester 1-23 sampai bisa kemana 3-6 minggu. Itu untuk pencegahan. Apa namanya? Litemper. Namun itu hanya diberikan pada orang-orang dengan riwayat apa namanya? Ritemper. Kalau tidak ada riwayat Ritemper. Namun dia... Jadi begini. Jadi kalau ada Ritemper, itu lebih di rekomendasikan 17 hidroksi kaprowat. Jadi tinggal dilihat apakah serpiknya pendek atau panjang. Kalau pendek ditambah dengan serpik. Namun kalau tidak ada apa namanya? Riwayat Ritemper. Namun serpiknya pendek, itu diberikan paginal protesteron. Jadi di sini ada dua opsi yang berbeda. Apakah dia ada riwayat atau tidak. Tapi sayangnya kan belum masuk ya. Deter Yusuf ya. Deter Yusuf ya. Yang 17 hidroksi. Setelah kaprowat itu belum masuk. Jadi kita mungkin pakai yang paginal. Atau yang bergeser jenis lain. Setelah kaprowat itu. Setelah kaprowat itu. Ke dokter Seto mungkin pertanyaan dokter unggul yang kedua itu. Nah pasiennya ini tidak mau yang dikasih progesteron pervaginam. Bagaimana kita meng-KIE-nya tadi ya. Selain tadi jarak minumnya atau ada teknik tersendiri tidak pada kondisi seperti ini. Ada pengalaman dokter Seto? Jadi memang itu tadi kondisinya sebetulnya memang dari sediaan yang ada itu selain dengan guru ya paling gampang ya waktunya juga. Jadi karena waktunya yang bisa satu kali sehari maka kalau bukan yang oral maka bisa juga pada saat diberikan pada saat mau tidur. Jadi biasanya oleh karena setelah itu langsung dilakukan atau itu tadi dengan jarak yang jarak yang antara makan sehingga tidak terlalu merangsang oleh karena pada saat perut yang kosong. Karena kita tahu kan jarak antara metabolisme mulai dari makanan masuk sampai ke lampu kurang lebih 2 jam. Jadi kalau biasanya setelah itu maka biasanya hormon-hormon atau enzim yang ada di lampu sudah lebih diproduksi maka penerimaan oleh karena obat oral itu jauh lebih bagus. Jadi itu tadi antara jarak dengan makan dan juga biasanya waktunya waktunya bisa malam-mari sebelum tidur. Jadi tetap mengatur jarak mengatur waktunya juga kapan ya yang tepat seperti itu ya KIE kita ya. Nah dokter Aldi nih ada pertanyaan tentang perlu nggak ditambah estrogen misalnya estradiol palerat pada kasus RPL. Nah ini belum pernah kita bahas nih seperti ini. Apakah berbahaya juga? Silahkan dokter Aldi. Pada keguguran pada profesi minan ya? Iya. Ancaman keguguran penggunaan estrogen. Saya pribadi belum pernah ini ya dokter. Belum pernah membaca soal ini. Bapak Tertar Seto ada pertanyaan sih ya? Ya. Tertar Seto, silahkan. Ya. Terserang kalau untuk pada saat kondisi sudah kondisi ancaman hamil tentunya saya tidak ada pengalaman juga sama. Saya juga nggak lihat posisinya. Cuman kalau ya saya dari rekodaktif ginekologi itu biasanya kita lakukan pada saat kita evaluasi misalnya pada mereka yang melakukan-melakukan inseminasi atau mungkin pada yang towing jadi IVF yang bukan natural cycle maka kita evaluasi juga untuk banding rahim supaya reseptifitasnya lebih baik. Tapi kalau pada sekondisi hamil saya tidak pernah menemukan ada pengalaman untuk penggunaan misalnya periparat estradiol pada saat yang mungkin itu. Iya bisa jadi tidak ada manfaatnya sebenarnya ya. Bagaimanapun juga kalau sudah hamil ya kita bicara hormon-hormon yang pro kehamilan tentunya seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Aryo ada rekomendasi pemberian progesteran pada kehamilan dengan mungkin usia di atas 35. Dr. Adi ada jawaban apakah berbeda? Untuk mencet pada kehamilan dengan setahu saya belum ada Dr. Aryo belum ada rekomendasi pemberian progesteran pada kehamilan dengan kestasi neutralis. Jadi kita lihat usia dalam hal ini walaupun usia 35 ya separat yang kita berikan sama ya. Ada tanggapan Dr. Seto atas pertanyaan Dr. Aryo? Ya sama. Dari konsensus yang terakhir sebetulnya intinya kembali lagi memang penggunaan di kestern pada mereka yang sebetulnya tidak ada faktor risiko apa-apa. Maksudnya kita tidak temukan adanya gangguan lain misalnya contohnya mungkin adanya kolip atau adenium atau yang lain memang tidak begitu bermakna. Jadi terutama kalau hanya misalnya usianya di atas 35 tahun yang kita tahu sebenarnya bukan dari faktor anatomi atau faktor lain tapi lebih dari faktor kualitas OOSIT jadi sebetulnya kalau kita sampai sekarang siapa yang saya tahu memang belum ada pertanyaan atau belum ada penelitian yang membuktikan adanya benefit dari penggunaan progesteron di advancement internal age. Baik, terima kasih Dr. Seto. Pertanyaan Dr. Aldi dari Mohamed Freddy Chandrasi Tepu yang pertama pada kasus gemeli penggunaan progesteronnya apakah berbeda? Yang kedua bagaimana efektifitasnya efekasinya dibandingkan dengan kita memberikan toko litik? Silahkan Dr. Aldi. Ya, ini bagus sekali Dr. Freddy bagus sekali jadi ini memang betul sayangnya penggunaan progesteron untuk mencegah fitur berditu kalau pada yang pada yang gemeli itu belum efektif jadi sudah beberapa penelitian menyatakan namun tidak efektif jadi penggunaan progesteron itu sampai saat ini disarankan hanya pada yang single karena gemeli sendiri kita ketahui adalah satu faktor yang kuat untuk menjadinya fitur berditu sampai sekarang studinya menyatakan setahu saya belum sudah terbukti bisa bermanfaat untuk menjaga fitur berditu baik sekalian saya jawab nomor dua ya boleh ya yang nomor dua ya terakhir ya bagaimana penggunaan progesteron pada protes DPI pada protes gemeli ini juga menarik ini apa suatu yang juga baru ini sudah baru juga untuk di teliti ada review juga di pohrin kalau gak salah bahwa memang dari 8 studi 7 atau 8 studi itu menyatakan penambahan jadi toko litik jadi progesteron ini bisa digunakan sebagai tambahan selain toko litik ya itu terbukti sedikit meningkatkan keberhasilan mengurangi kejadian berita-berita dari bidang ini namun seperti biasa karena jumlah sampelnya kecil selalu kesimpulannya masih belum cukup data untuk bisa dipakai secara luas namun dari studi awal ini cukup menjanjikan tapi tidak digunakan sebagai pengganti tapi sebagai pelengkap dari terapi yang lain jadi sifatnya saling melengkapi ya cuman-cuman tetap guideline guideline internasional untuk WPI tetap belum menggunakan progesteron baik sebenarnya untuk masalah keguguran berulang Hivery sendiri dokter Seto sudah ada rekomendasinya mungkin sejawat-sejawat bisa mendownloadnya atau membaca kembali dokter Seto ada tanggapan atas pertanyaan dokter Freddy tadi ya mungkin yang ya tadi betul karena ada saat kalau tidak salah nanti juga ada ada produk baru yang baru akan masuk terutama efektif pada usia-usia kami karena yang kita tahu pada saat sudah beratam itu yang memang fungsi utama dari pasenta tetapi betul tetap progesteron atau progestin punya peran pendamping karena selain kalau pada saat usia kehamilan di awal dia mempersiapkan endometrium dan desidualisasi tapi juga yang kita tahu peran efek progestin ini adalah relaksasi otot polos jadi dengan adanya relaksasi otot polos ini dia juga menjadi tapi tetap memang bukan yang utama terima kasih ini ada dokter Eka Nasrur ini untuk dokter Seto pemberian progesteron jangka lama ini ada efek nggak kejanin mempengaruhi ada sesuatu yang akan terpengaruh apakah nanti setelah bayinya lahir ada usia di atas tahun ada gangguan-gangguan yang muncul ada studi seperti itu dokter Seto penggunaan jangka panjang kalau secara jangka panjang memang kita belum ada bukti adanya gangguan bagaimanapun juga namanya tadi sudah dijelaskan di slide dokter Aldi di awal bahwasannya progesteroni progestasi ini maka sebetulnya dia justru memang berguna untuk menjaga kehamilan tetap relaksasi dan di akhir kehamilan memang ini juga menjadi salah satu teori bahwasannya kadar progesteron yang kemudian menurun ini yang menjadi salah satu fungsi atau pertanda adalah dimulainya proses persalinan jadi itu tadi kenapa menjadi salah satu alasan pendukung untuk terapi pada kasus partus prematum atau PBI tapi kalau mengenai efek jangka panjangnya sampai saat ini tentunya kita belum bisa ada bukti tapi minimal untuk mereka yang penggunaan yang tadi tadi ada tiga golongan utama tadi yang menggunanya tapi kalau pada yang jangka panjang jangan sampai kita kita jangan salah sampai kita gunakan progesteron yang golongan atau sintetik dari testosteron tentunya sangat berpengaruh pada kondisi jangin Dr. Aldi ada tanggapan efek jangka panjang ya benar sesuai dengan saya soal jadi memang ada beberapa studi memang bahwa efek jangka panjang itu mereka nyatakan kemudian ada cukup banyak jumlah sampelnya cukup banyak bahwa memang ada efek tidak ada efek yang berbahaya diikuti selama sampai 8 tahun setelah lahir jadi dia diberikan progesteron selama tahun 2003 pada ibu-ibu yang pada zaman prematur diberikan diikuti bayinya sampai 5 tahun atau 8 tahun bahwa itu tidak ada efek sampai yang berbahaya namun dia ada harus hati-hati ke arah jantung itu mungkin perlu diteriti lebih lanjut namun secara tidak semifikan secara neurologis secara behavior secara kecerdasan tidak ada masalah organ juga tidak ada masalah penting sekali mungkin kita yang di sini kita yang bekerja di bidang ini jadi kewajiban kita tidak hanya melahirkan bayi nangis artinya urusan kita selesai bukan seperti itu kita yakin bersama bagaimana dia tumbuh kembangnya bagaimana dia masa sekolahnya itu pasti menjadi concern kita apakah dokter Pandu ada ini yang mau bertanya secara langsung kalau tidak ada karena diskusi kita sudah lebih dari setengah jam sebelum nanti dokter Aldika dan dokter Arief Tunjung Seto ada close statement sebenarnya ini ada beberapa yang raise hand dokter mungkin ditawarkan satu atau dua mungkin kalau ada yang mau bertanya secara live disini ada dokter Ririn dokter Muhammad Reza dokter Iva dan dokter Putus Warta kami kami mohon kepada tim IT untuk mempersilahkan silahkan yang ingin bertanya bisa menyalakan kamera dan dokter Joko mungkin bertanya untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya atau dokter Putu ini sudah dokter Putu mau bertanya silahkan dokter Putu atau dokter Joko sepertinya tidak mungkin apa yang lain mungkin Muhammad Reza atau dokter Isa mungkin oh ya baik kami ini aja jadi mungkin ada yang perlu disampaikan terakhir dokter Aldi terkait penggunaan progesteron ini ditanya pernyataan jadi penggunaan progesteron ini bermanfaat ya untuk orang-orang untuk ibu hamil yang menangcaman keguguran terutama yang next clean dari dan memang bukti-bukti kalau dilihat memang dari dari berif bisa berpagina maupun beroral lalu dari meta-analisis beropagina menunjukkan memang oral ini lebih lebih di progesteron lebih 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 ringan dan memang terbukti lebih signifikan secara statistik dari meta-analisis lebih signifikan namun secara umum progesteron ini bermanfaat untuk menurunkan ancaman keguguran demikian dari saya terima kasih terima kasih dokter Aldi silahkan dokter seto closing statementnya ya terima kasih jadi mungkin hari ini kita banyak belajar jadi mungkin yang kalau bisa saya sampaikan sekali lagi kalau dari yang saya tampilkan apapun compliance itu adalah salah satu hal yang fungsi utama atau kunci untuk tata laksana kita terapi kita lebih baik dan itu juga sangat berpengaruh dari kenyamanan atau convenience dari penerita dan dari beberapa penelitian ya secara logika memang penggunaan oral jauh lebih nyaman dibandingkan pada penggunaan baik itu suntikan yang zaman dulu atau mungkin oleh vaginal yang ada menimbulkan beberapa efek samping dan juga ternyata dari hasil CT maupun meta-analisis memang tidak didapatkan perbedaan bermakna baik terutama juga kalau dari saya dari mereka melakukan EVF atau program untuk live birth rate jadi artinya angka kehamilan atau pregnancy rate-nya atau angka akhir hidupnya jadi sama saja dan tadi mungkin ada tambahan sedikit mengenai pada kasus-kasus RPL sebaiknya di evolusi betul penyebabnya bukan hanya masalah penggunaan progestin saja tapi kausa utamanya dalam beberapa kasus kadang saya sampai melunda kehamilan berikutnya untuk memberi waktu untuk meng-evolusi apakah ada kelanan anatomi atau gangguan keapupati dan lain-lain mungkin ini saja terima kasih baik terima kasih Dr. Seto Dr. Aldi atas penjelasannya yang sangat gamblang kita tahu bersama bahwa preparat ini sangat efektif kemudian cara pemberiannya juga lebih mudah dan sama-sama efektif walaupun sudah kita lihat lewat RCT maupun meta-analitiknya sebelum kami tutup kami ingatkan kembali nanti semua sertifikat akan kita bagi lewat email terutama yang sudah terregistrasi terima kasih juga Dr. Pandu Bagi Cabang Surabaya Dr. Bhamana dan sponsor kita pada progestin series kali ini adalah PT Ebert masih ada lagi nanti progestin series yang terakhir sekitar bulan April nantinya ditunggu saja saya kembalikan ke host Dr. Pandu silahkan Dr. Pandu jadi tadi kita sudah saksikan bersama kita dengarkan bersama diskusi dan topor materi dari masing-masing perspektif fito maternal dan dari perspektif fertilitas dari masing-masing ahli di bidangnya jadi tadi Dr. Aldi sudah menyampaikan evidence-nya kemudian dari Dr. Seto menyampaikan compliance yang penting adalah ternyata dari convenience-nya kenyamanan kemudian cost dan efficacy-nya ya baik jadi ini sudah selesai materi pada hari ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Boki Jabang Surabaya dan pihak sponsor PT. Ebert atas terselenggaranya acara pada siang hari ini dan kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sejawat berhubung besar beserta webinar Sogo Online 14 nanti akan ada webinar Sogo yang berikutnya progestin series masih ada satu lagi seperti yang disampaikan Dr. Yusuf jangan lupa untuk terus mengikuti update dari kami sekian izin kami tutup Sogo Online yang kempas 14 pada siang hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!